Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya lagi di Raja Trip Channel Sekarang saya berada di desa Pagetan Besar Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut Untuk jalan-jalan ke kawasan ekowisata mangrove Pagetan Besar Hari ini Rabu tanggal 3 Mei tahun 2023 Sekitar jam 15 Wita atau jam 3 siang Jadi kawasan ekowisata mangrove ini Sudah ada sejak pertengahan tahun 2020 yang lalu Bagaimana suasananya sekarang? Mari kita lihat videonya Inilah suasana di desa Pagetan Besar Jadi kawasan ekowisata mangrove Pagetan Besar ini Tidak jauh berada dari kantor desa atau balai desa Pagetan Besar Sangat mudah sekali pemirsa untuk menuju Kawasan ekowisata ini Untuk cuaca hari ini sangat cerah Sehingga saya bisa untuk membuatkan videonya Inilah suasana tepat di depan kawasan ekowisata Manggrove Pagetan Besar Jadi di depan sini ada warung Di sebelah kiri mau masuk ini juga ada gazebo Tapi untuk warungnya tutup ya pemirsa Mungkin karena ini bukan weekend Jadi warung yang di depan tidak jualan Saya menuju ke arah pintu masuk Manggrove Pagetan Besar Ini seperti gazebo ya pemirsa Atau mungkin tempat pertemuan Atau kumpul-kumpul pengunjung disini Inilah Manggrove Pagetan Besar Yang dulu sempat viral Dan beginilah suasananya sekarang Nah ini adalah bekas loket ya pemirsa Loket karcis untuk masuk ke kawasan ekowisata ini Tapi sudah tidak digunakan lagi Ini saya masuk ke dalam Jadi untuk akses Untuk masuk ke dalam ini Menggunakan titian ya pemirsa Atau jembatan kecil Yang ukuran lebarnya kurang lebih 1 meter Kalau dari kota Plehari menuju Manggrove Pagetan Besar ini Berjarak sekitar 30 km Dan memakan waktu kurang lebih 45 menit Untuk akses jalan sangat mulus Mulai dari kota Plehari Sampai ke sini Bisa ditempuh menggunakan roda 2 Ataupun roda 4 Sebelum sampai ke sini Kita akan melewati beberapa objek wisata pantai Seperti pantai Takisung Pantai THR Dan pantai Karindangan Ini ada seperti himbawan ya Atau pesan Dari Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Universitas Lambung Mangkurat Fakultas Perikanan dan Kelautan Untuk sebelah sini Titiannya sudah rusak pemirsa Karena hanya terbuat dari kayu biasa Sehingga sangat mudah sekali untuk lapuk Dan rusak Tidak seperti titian utama Yang terbuat dari kayu ulin Sehingga titian utama ini Sangat awet sampai sekarang Padahal saya mau mencoba untuk jalan ke sana Tapi karena titiannya sudah rusak Jadi saya tidak berani Saya hanya sampai di titian utama ini saja Jadi kalau saya lihat disini Untuk mangrovenya Dominan jenis rambai pemirsa Kawasan mangrove ini Sangat penting pemirsa Karena selain sebagai penahan dari abrasi Pantai Juga sebagai habitat ikan air laut Karena dari sinilah Perkembang biakan ikan air laut dimulai Disini juga ada titian Tapi juga sudah rusak Karena titiannya juga terbuat dari kayu biasa Memang di kawasan mangrove ini Harus dibuatkan jembatan Atau titian seperti ini Agar para pengunjung dapat menjelajah lebih jauh ke dalam Dan tentunya pengunjung akan kesulitan Apabila tidak ada titian seperti ini Jadi di hari weekday ini Selain kami yang berkunjung kesini Juga ada pengunjung yang lain Untuk berfoto-foto di kawasan mangrove ini Disini juga ada tempat istirahat Setelah kita melakukan pengamatan di kawasan mangrove ini Jadi untuk titian utama ini Hanya sampai sini ya pemirsa Untuk disini Sepertinya juga masih didominasi Manggrove jenis rambai Untuk jenis bakau Belum saya temukan ya pemirsa Di sepanjang titian utama ini Inilah pemirsa Suasana Kawasan ekowisata mangrove pagatan besar sekarang Seperti pengunjung lain yang disana Setelah berfoto-foto Mereka dapat bersantai di tempat yang sudah disediakan Bang Jai juga sangat bersemangat Untuk ikut jalan-jalan ke kawasan mangrove ini Sampai-sampai Bang Jai langsung turun ke bawah Untuk melihat suasananya Tapi sayang Sekarang banyak sekali Ranting dan batang-batang kayu Tertumpuk di dasar mangrove Mungkin akibat terbawa Arus air laut yang masuk kesini Dan saya pun juga merasakan Bunyi patahan ranting yang saya injak Terima kasih telah menonton! Saya kembali lagi ke arah depan Sangat sayang sekali ya pemirsa Dua titian tadi sudah rusak Sehingga saya tidak bisa Untuk melihat-lihat di samping kanan Dan di samping kiri Kawasan hutan mangrove ini Dulu ada menaranya pemirsa Sehingga kita bisa melihat Kawasan mangrove ini dari atas Tapi karena juga sekarang sudah rusak Jadi tidak bisa lagi untuk digunakan Terima kasih telah menonton! Menurut saya Kawasan mangrove ini sangat cocok Untuk dijadikan kawasan pembelajaran Untuk kita Karena di kawasan inilah Kita dapat melakukan penelitian Bagaimana ekosistem di kawasan mangrove Dan kita dapat mengetahui Satwa-satwa apa saja yang ada di sini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dulu disini juga ada kafenya Dan juga ada ayunan Jadi kalau malam hari Sambil berayun Dan ditambah lampu-lampu hias Di sela-sela Pohon mangrove ini Membuat suasana jadi lebih asik Tapi sayang sekarang Sudah tidak ada lagi Juga ada toiletnya disana Disini juga ada himbawan Untuk membuang sampah pada tempatnya Inilah salah satu penghuni Di hutan mangrove ini Yaitu adalah ular tanah Dan ada juga Tembakul atau glodok Yang merupakan ikan jenis Ampibi Selama disini juga Saya banyak mendengar Suara jenis-jenis burung Dan yang paling sering Saya dengar adalah jenis burung Pemakan ikan pemirsa Sampai disini dulu pemirsa Video dari saya Dan inilah Suasana kawasan Ekowisata mangrove Pagetan Besar Sekarang Dan saksikan juga Video-video saya selanjutnya Di channel ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton